Calon Presiden Bapak Gajar Pranobo. Dengan demikian, di dalam rakernas ini, aspek-aspek pemerintahan ke depan agenda strategisnya, visi-misinya, aspek-aspek pemenangan pemilu, dan kemudian ideologi keberpihahan terhadap uang cilik itu akan dibahas secara khusus. Guna memantapkan pembahasan bagaimana Partai PDI Perjuangan dengan tiga pilar partenya yang terdiri dari 128 anggota DPR RI, 464 DPRD Provinsi, dan ada 18 Ketua DPRD Provinsi, kemudian 3.232 anggota DPRD Kabupaten Kota, 54 persen Kepala Daerah, dan 1,2 juta pengurus partai di seluruh tingkatan, semua akan mendorong agar apa yang sudah dicalangkan oleh Presiden Jokowi di dalam mengatasi kemiskinan ekstrim 0 persen pada tahun 2024, itu dapat betul-betul berpadu. Mengingat Bapak Presiden Jokowi berasal dari PDI Perjuangan sehingga platform keberpihahan platform cilik ini juga akan dijalankan. Nantinya ada perintah harian Ibu Megawati Soekarno Putri terkait dengan hal tersebut. Guna memantapkan di dalam mengusulkan rekomendasi, maka kami juga mengundang beberapa kepala daerah dari PDI Perjuangan yang selama ini telah menjalankan perintah partai di dalam memerangi kemiskinan dan mempromosikan kemakmuran, keadilan untuk semua yaitu Wali Kota Surabaya, Wali Kota Solo, Wali Kota Semarang, Bupati Banyuwangi, Wali Kota Tidore Kebuluan untuk nantinya menyampaikan bagaimana kebijakan dan perintah konstitusi, perintah partai itu dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Dan rencana Rakernas itu akan ditutup pada tanggal 8 sore hari dan disitulah rekomendasi-rekomendasi Rakernas akan disampaikan kepada publik. Di tengah-tengah Rakernas nanti juga akan diadakan berbagai kegiatan yang sifatnya nanti bisa diliput oleh pers, ya termasuk berbagai atraksi kebudayaan dan seluruh peserta Rakernas dijaga betul stamina-nya sehingga setiap pagi di sekolah partai nanti ada senam si cinta. Nah, karena kita ini yang ibarat lari maraton pemilu sekitar 253 hari lagi sehingga diperlukan suatu stamina dan juang yang kuat. Nah, buat teman-teman pers, karena fokus kita adalah pada Rakernas ketiga, maka, mohon maaf, pertanyaan-pertanyaan nanti juga terkait dengan materi Rakernas ketiga ini. Dan begini sebelum dilanjutkan tanya-jawab, mungkin ada tambahan dari Pak Jarot, Saipul Hidayat, dan Bapak Arief, di mata kami, silakan. Terima kasih Pak Sekien, petang-petang yang saya hormati. Dan disampaikan oleh Pak Sekien bahwa Rakernas datang jelasan datang 6 sampai 8 Jui. Dan sebelumnya tanggal 5, ini seluruh peserta sudah hadir di sekolah partai. Jadi 5 sore nanti malam sudah ada lagi bersih untuk pelaksanaan Rakernas. Di dalam Rakernas ini sebetulnya, partai melakukan konsolidasi. Konsolidasi pemikiran, konsolidasi program pemikiran dan program-program hidupis, yaitu Pancasila. Bagaimana partai menerjemahkan hidupi Pancasila dalam program dan kebijakan. Maka tema yang diambil adalah Pasal 34 lain satu wakil miskinah dan anak panggat dimelihara oleh pendidara. Karena Rakernas ini akan dibuka tanggal 60, yaitu hari lahir Bung Karno. Berarti kalau Bung Karno masih diberikan hidup usianya sudah 122 tahun. Jadi ini kurang tahun, kurang tahun yang kebijakan 122, maka kita akan menerjemahkan cita-cita Bung Karno ketika mendeklarasikan Indonesia Merdeka dan ketika menggali Pancasila apa cita-cita beliau. Dia sampaikan bahwa di dalam Indonesia Merdeka itulah tidak ada kemiskinah.